Kita mau membahas sebuah mobil yang daripada lo beli HR-V baru Mendingan beli ini aja karena harganya sama Halo, welcome back with me and this all part and we are the earth Salam, jempol kejepit, jadi kayak Gopar Ilham gue, Ilman gue Iya, keberhubung kita lagi bahas mobil sepertinya gitu Ini kita kedatangan Alphard tahun 2013, ini yang last edition ya, jadi yang full optionnya, ini yang EU Oke, dan pajaknya cukup mencenangkan guys Rp 8.79.000, oke Oke, jadi ini Alphard 2013, jadi ini ANH 20, ini kalau istilah kayak VW Golf gitu, ini Mark II nya dari si Alphard ya Oke, jadi kita mau membahas sebuah mobil yang daripada lo beli HR-V baru, mendingan beli ini aja karena harganya sama Oke, kenapa mendingan ini, yuk kita cek satu-satu, kenapa kita harus begini, sip Sama dari depan dulu ya Dari depan nih lampu udah projector Terus lampu dimnya malah ada disini, lampu utamanya yang disini, ini disini ada lampu kecil, dan disini lampu, eh ini lampu kecil ini lampu sen Kayaknya gitu sih, gue lupa deh, bentar Nah, lampu sen yang ini, lampu sen yang ini, terus ada pok lamp juga, terus grillnya gue suka banget sih, dan di grillnya udah ada 360 view atau kamera, jadi kalau di layarnya itu udah enak banget lihat depan, samping, belakang udah ada dari kamera buat membantu kalian pas parkir gitu, jadi ini emang yang full optionnya ya Oke, terus kalau di yang facelift atau yang di last edition ini, si dalemannya itu udah smoke Dalemannya udah smoke, jadi kayak ngebantu lihat mobilnya tuh kayak lebih mewah aja sih bener-bener gue, kalau kebetulan saya punya juga yang 2013 tidak full option dan tidak, bukan final edition Nah, lampunya tuh masih chrome Nah, itu ya mobil kakak saya lah ya pokoknya gitu Terus, si fog lampnya juga udah bagus banget, udah bulet Ini lah, kalau kalian mau iseng, fog lampnya mau ganti pakai crown-nya LED, itu udah masuk langsung flek Jadi si fog lampnya udah ikutan LED Oke, terus pelek Yang final edition ini sama velgnya velfire tuh sama Ini tuh, velgnya ring 18, pakai ban 235-50-18, kebetulan ini udah diganti bukan standarnya, udah pakai Bridgestone ya Jadi, masih cukup nyaman sih, walaupun dia udah pelek 18 ya Kalau yang kayak punya gue tuh 17, itu lebih empuk sih, cuman kayak kecilan aja si peleknya gitu Oke, terus pintu udah enak banget Kan gue kunci tadi ya Pintunya tuh udah enak banget, terus kayak remote-nya ya, walaupun belum kayak yang alaport Elvin, cuman udah cukup mewah Terus kalau mau buka pintu tinggal dari sini Ditahan Udah ngebuka Langsung dapet Zock yang Enak banget ini Cuman kita belum bahas interior, kita bahas interiornya dulu Bagian belakang lampu ini udah LED ya Ini lampu remnya udah LED, lampu sennya belum Lampu mundurnya juga belum Lampu mundurnya disini, sorry Gue nunjuknya disitu Lampu mundurnya belum Lampu sen belum, tapi lampu rem ini udah LED gitu Terus Ya begini sih belakangnya ya Menurut kalian nih Daripada punya HRV kayaknya mending ini kali ya Terus pintu belakang Dia juga udah elektrik Jadi ini yang IU ya, kalau kalian beli yang ATPM Itu belum elektrik kayak gini, makanya gue nyesel banget beli yang ATPM Ini kalau yang IU nih udah elektrik ya Itu bisa masang sih sebenernya, jadi tinggal Kayak masang ini aja sih, kanan-kiri Kalian ganti, udah bisa Terus kalau mau nutup dari sini juga bisa nih Kalian tinggal pencet Pencet ini, nutup sendiri Terus kalau ketahan barang apa-apa atau sesuatu Yang ini masih belum Masih belum berhenti Berhenti juga Jadi kalau kalian takut ada anak kecil atau apa Dia udah safety featurenya, jadi kalau ada yang ketahan Bikin dia nahan Dia langsung balik lagi naik ke atas gitu Oke, sekarang bagian bagasi kali ya Untuk bagasi tanpa jok dinaikin ya Kalau naikin itu nanti dia naik kesini Di sini ada Kok gue salah mulu ya Maklum saya jarang pakai Nanti kayak dicolok gitu ke sini Ini colokannya Masuk ke sini Gitu Jadi kayak tinggal di giniin sih Pertama kan dilipet dulu Jok depannya dibundurin Ini naik ke atas gitu Oke Jadi bagasi kalau kalian pakai berenem Kopernya 6 Gak muat sih Jadi makanya rata-rata artis Pakai mobil kedua kan buat kompernya Karena buat koper sih gak cukup ya Kayak gue duduk aja udah Udah penuh banget Oke Udah cukup di bagasi kita ke interior kali ya Oke Ini udah smart key Jadi kebobat nyalain Tinggal injek rem terus Pencet disini Oke Ini enak banget Terus AC nya udah nano E Jadi dia kayak semacam buat Ada anti Ini gitu ya Nah ini masih full Dari Jepangnya langsung Tulisan-tulisannya juga Jepang nih Kayak suhu di tulisannya Jepang Terus ini buat head unit ya Agak bingung sih nanti Kalo mau pilih lagu atau Kayak Aku mau ke radio Apa gitu Kayak Ini bingung sih jibuk nih Apaan lagi Ini buat keluarin CD CD nya gak ada Pencet lagi aja Oke Kita bahas interiornya Pertama ini karena yang EU Dan yang masih full option ya Jadi masih bahasa Jepang semua Terus Kalo di setir Setirnya itu udah wood panel Terus tombol-tombol udah lengkap nih Buat angkat telepon segala ya Cemen Control nya dia disini Jadi gak di seti Buat ganteng-ganteng remote nya disini Buat si TV nya Mau TV Radio FM Itu disini semua Display Yang di head Apa Di speedometer ada disini semua Oke Ini kilometer 61 ribu Tapi tombol-tombol Masih bagus banget Jadi Durability nya Oke banget guys Oke Terus Bahas dari atas Pertama ini ada sunroof Tapi ini sunroofnya Manual Jadi harus ditekan gitu Cemen bisa tilt doang Gak bisa buka Terus Turun lagi ke bawah Ini buat nyalain lampunya Terus ini buat Buka pintu belakang Ini pintu samping Ini buat buka sunroof yang ada di tengah Nanti kita bahas Terus ada lampu-lampu Terus disini ada tempat kacamata Yang sekarang diganti sama Isu bekas Gue gak tau kenapa Terus Untuk Si spion tengah Dia udah auto dimming nya Jadi kalian kalo malem silau tuh Gak usah ditetek gitu Langsung pencet aja Dia auto langsung ngegelap Kalo siang bisa Lebih baik dimatiin sih Terus Head unit Langsung dari Toyotanya Kalo yang versi ATPM itu Head unitnya pake yang Fortuner ya Kalo ini pake yang punya Toyota Ya udah Jepang semua AC udah triple zone AC nya jadi triple zone Ini ada yang buat Untuk bagian depan Ini bagian depan kiri kanan Nah ini Terus ada yang di bagian belakang Bagian belakang bisa diatur dari sini Front dual nya bisa dimatiin Digrupin Nah gitu Terus Ini kalo ngomong arah langsung ke muke Terus Ini kan masih auto nih Kita bisa kecelin disini Gitu guys Buat matiin disini Digrupin lagi disini aja Biar gampang Terus ini tombol hazard Agak lanjut sih Kalo bagi gua Kenapa Dia di bagian AC Jadi kalo lu lagi bingung gitu Nyari AC apa Eh maksudnya hazard Cuman Ya ga penting-penting aja lah Terus Untuk transmisi Dia shift knock nya itu Udah model yang gate ya Jadi udah gitu Terus dia udah ada trip tonic Tapi trip tonic nya itu Belum ada di setir Masih ada di Shift knock nya doang Terus untuk laci-laci Ini disini ada laci Ya mungkin gua taro duit Terus disini ada Untuk masukin ya Apa 12 volt 12 volt Terus ada kayak semacam lighter ya Jaman dulu ya Namanya Terus ini ada laci lagi Disini ada laci lagi Laci lagi Laci lagi Terus ini bisa di Maju mundurin Gua lupa gimana caranya Nah gini maju Laci lagi di bawahnya guys Mungkin gelap ya Ini jadi ada laci lagi Laci ini bisa ditutup Caranya Kalian buka ini dulu Terus disini ada Ketanya tarikan Tarik aja ke belakang Oke Jadi sebenernya Ini bukan armrest Kenapa? Armrest nya itu ada di jok Oke Oke Jadi armrest itu ada di jok Bukan di bawah sini Jadi ini sebenernya Sprecious banget ya Pokoknya Gila gua seneng banget sih Alphard sih Gua seneng banget Alphard Gua paling seneng naik Alphard Walaupun harian kakak gua sekarang Bokap gua jemager pakenya Katanya gedean Gak mau pake supir Soalnya dia Jadi dipake kakak gua Jadi kakak gua kayak enak banget Setiap hari ya Oke Terus Untuk di bagian sand freezer Udah ada lampunya juga Jadi kalian kalo mau berdandan malam malam Aman ya sebelum ketemu pacar Cuman Bagi gua sih kalo di bagian supir Ngapain ya Supirnya harus rapih gitu Dandan Ya oke lah Terus Setir Buat Naik turunnya Tilteleskopiknya itu Gua gak tau kenapa Justru kalo yang IU nih kayak gini Yang Okta tuh Masih Manual Soalnya yang punya gua Dia udah otomatis Udah kayak macam E39 gitu Udah kayak pake tombol gitu Terus Kalo setiap Matin mesin Setirnya naik sendiri Kalo yang ini belum Tapi joknya sih udah elektrik ya Maju mundur Naik turun Bisa naik banget Bisa turun banget Terus untuk Si Sandarannya juga udah Enak banget ya Bagian punggung Udah elektrik Termasuk yang bagian supir Yang supir Kalo kalian kodok di bagian sini Itu tuh Ada buat Penyanggah kaki Nah Ini Gila ya Ini Kaki kameramen kita Mister Didit Banditos Eh bukan Maaf mas Mister Didit Udah enak banget Kakinya disini tuh Kayak buat kalian ya Yang kalo perjalanan jauh Kaki Taruh disini tuh gak bakal pegel Soalnya enak banget Pokoknya ini mobil buat disupirin sebenernya Dari bagian depan Sampai bagian tengah Bagian belakang Ke bantu lah Soalnya di bagian belakang tuh gak enak banget Nanti kita bahas Ngomong-ngomong bagian belakang Kayaknya Kita langsung cek aja kali ya Bagian belakang Yuk Oke Ini bagian yang paling gue suka Ini enak banget Bisa tutup belakang ya Pertama Buat duduk di Alphard itu Kalian harus Disini Di bagian kanan Nanti ada B-rollnya kali ya Ini ada tombol Buat naikin sanggan kaki juga Alright Nah terus Kalian jangan lupa Ini kesalahan bodoh gue selalu Ininya turunin dulu Baru kasihnya gini Kenapa? Alasan buat gini Ini turunin lagi ya Jadi Ya kalo gue sih lepas sepatu ya Kalo lu kaya banget Kayaknya gak usah dilepas Berhubung Gue gak mau ngotorin Apalagi ini mobil orang Bukan yang punya gue Oke Bentar kita mundurin dulu Dimundurin masih manual Nah terus ini Kampret nih Supirnya ini kampret nih Ceritanya nih Ya gue sih yang nyetir tadi Nah terus kalian Naikin Damn Ini enak banget Bisa sampe kaya hampir tiduran Terus Kalo kalian udah gini Ini yang ditidurin Enak banget guys Apalagi kalo Gue sih sukanya kenapa Ini aslinya bisa kedepanin dikit kan Jadi langsung ke muka lu gitu Kalo lu kepanasan tuh udah enak banget Oke Nanti gue ketiduran lagi Bentar gue naikin dulu Ini Pokoknya gila Ini mobil pewe banget Entah kenapa sama yang baru Kayaknya lebih luas yang ini Gue gak tau kenapa Oke Kita bahas Pertama Dari belakang Keindahannya adalah Ini yang versi 12 speaker Atau 12 Output audio Ya speaker sih outputnya Jadi ini speaker 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 lagi Speaker lagi Speaker lagi Pokoknya ada 12 biji di mobil ini Itu suaranya enak banget Cuman berhubung Tadi head unitnya yang Cung-cing-cong-tang-cing-cong itu Jadi gue mager Nyari-nyarinya Pokoknya ini waktu itu Pas lagi gue disetirin sama yang punya sih Enak banget suaranya guys Oke Oke kita bahas Lagi ke bagian duduknya Pertama Disini tuh udah ada Cup powder Tapi mungkin Kalau lu suka minum manis sama aqua gitu ya Minum air mineral Air mineral taruh disini Yang ini buatnya manis gitu kali ya Gue juga gak ngerti kenapa sih Terus Ini bisa buat Kayak taruh-taruh HP gitu ya Misalnya mager Taruh di kantong Jadi udah enak banget Kiringan Pak Terus lu cek meeting gitu Telepon Taruh lagi disini Gak Gak perfect banget sih hidup lu Kalau pake alphard Ini gua enak banget Oke Terus Selanjut lagi di bagian belakang AC ada disini sama disini Terus disini AC nya itu diatur dari sini Tapi Pasti lu mager kan Lu teriakin deh supir lu kan Pak AC dingin Nah itu tadi Makanya gunanya Di depan tuh bisa ngatur AC Bagian belakang guys Terus untuk perlampuan Pertama emang lampu ada disini Ini tadi kan kita nyalain dari depan ya Terus Ada lagi lampu Room gitu Room light gitu ya Ini keren banget Tapi kalo kalian pasangin Di Avanza kalian Jangan Jadinya alay sih Pasti Oke Ini Ya pokoknya ini Kalo OEM sih keren banget dah Cuman ya Asal lu bisa bikin ratu sih Bagus sih Cuman ya lampunya kalo bisa emang Jangan yang keliatan ya Lampunya tuh jadi Gak direct gitu loh Kayak cuman Ini pantulan lampu di dalem gitu Jadi keren banget Apalagi udah malem Terus lampunya tuh Terangnya bisa diatur Beberapa kali Sampai dia mati Ini terang lagi Terus Sunroof Kenapa Gue suka banget Ini Alesan kenapa banyak banget Orang kampanye pake Alphard Ini sunroof gede banget guys Kita buka ya Mungkin namanya piknik terus kalian Makanya kalo kalian sering liat ya Orang-orang kan Jadi keluar gitu terus Pilih nomor satu Pilih nomor satu Gitu kan Nah itu Soalnya kayak Ini gede banget Terus Udah ada yang buat Menahan anginnya gitu Jadi Rambut sih gak ini Cuman buat kalian gitu ya Kalo sore-sore gitu Mikirin Duit yang masuk terus gitu Hehehe Ceritanya bos kan Enak banget sih Ngelatin ke atas gitu kan Gini Terus Ini sunroof gede banget Apalagi kalo lu kayak ke daerah lembang Daerah-daerah dingin gitu Dibuka Anginnya masuk Adem banget sih gua Gak Paling seneng Pokoknya emang Alphard sih Paling nyaman Dan emang Diutamakan tuh Duduk di tengah Oke Kita tutup lagi Berhubung di luar Agak Bisik angin nih Gitu Untuk tutup bisa disini Atau di depan Jadi gua udah silasin Terus Apa lagi ya Mungkin Kalo bagian belakang sih Gak bisa dibahas kali ini Bener-bener Bagian Kayak gua duduk aja tuh Tinggal sisa satu jengkal gitu Jadi mungkin yang bisa duduk di belakang sama DZ ya Gua sih gak bisa duduk belakang Dan gua pernah duduk di belakang juga Karena sempit banget guys Oke Jadi mungkin bagian interior Begini dulu kali ya Kita lihat lagi bagian luar Oke Udah bahas semua Ini tuh kayaknya Tinggal mesin kali ya Yang belum kita bahas ya Kita lihat tuh mesinnya Nah ini dia Mesinnya tuh ngumpet banget di bawah Mungkin jadi ini center of gravity nya Rada bagus ya Karena Di bagian mobil yang tinggi Tapi dia mesin dipaksakan agak ke bawah Mungkin juga karena posisika mesin yang di depan itu sangat pendek Tapi di bagian bawah itu lebar gitu Mesinnya ini 2400 Tapi beda sih sekatanya sama mesin Mesin-mesin Innova gitu kan 2000 cc atau 2700 Ini yang 24 Jadi mungkin ini mesinnya Camry ya Pilihan mesinnya itu buat Alphard kayak gini Ada yang 24 Ada yang 3500 Tapi kebetulan yang di sini 3500 Eh 2400 Terus ya ruangan mesinnya gini-gini aja lah pokoknya Jadi Ya begitu Oke Jadi intinya Kita udah bahas Untuk harga 300 jutaan Daripada kalian beli HRV baru Kayaknya mending pake ini buat keluarga ya Kalau buat nyetir sendiri sih capek Kalau kalian punya supir Beli ini aja daripada beli HRV disupirin Gak enak banget Gue udah pernah cobain Gak enak banget Jadi Pake ini aja Alphard Perfect Dibilang kalau neningrat Pasti Bilangnya lu punya dari dulu Pasti disangka lu kaya banget Terus Jangan lupa Kita punya 5 instagram Link ada di sini Jadi kebetulan ini Alphard Sebenernya Abis disepet-sepet Alias dicet-cet gitu Bumpernya Terus dipoles-poles Belum kelar banget sih Cuman Berhubung lagi Nunggu owner yang ngambil Jadi Kita vlog-in dulu Sebelum nanti di Final Wax Ya gitu Terus Jangan lupa subscribe juga Biar kita lebih Seneng sih Buat Bikin konten terus buat kalian Terus Comment juga di bawah Menurut kalian Mendingan kita post setiap hari Atau Kita bikin waktu Agar kalian bisa nonton Dan lebih Lebih asik mana sih menurut kalian Gitu Commentnya di bawah Terus Jangan lupa 30k subscriber Kita Ada challenge Bersiap Thunder Merah Buat yang kalian Kepo terus Ajakin Ya ajakin 2.000 temen lah Satu orang Biar cepet ya Jadi kalian punya 2.000 temen Ajakin semua Subscribe ke Youtube channel kita Biar kita lebih semangat banget Dan udah langsung Pengen lancurin Thunder Merah guys Oke Jadi mungkin Bahasan hari ini Begini dulu Sorry banget nih Biasanya bahas mobil modif Ini standar banget Cuman joknya doang Yang dilapis ya Cuman Bagi gua sih ini Termasuk informatif juga Buat kalian Barangkali yang Masih belum tau Harga Alphard tuh sebenernya udah Mulai Enak dibeli lah Gitu Oke Jadi mungkin today topic begini dulu Thank you for watching And be the best on earth See you guys Sub indo by broth3rmax